Lanjut ke kota selanjutnya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Femmes. Di kota Seribu Sungai ini, ada mie habang atau mie merah yang gak kalah menggoda lidah. Katanya sih, keberadaan mie habang tidak terlepas dari kesukaan warga Banjar yang menyukai kuliner bernuansa warna merah. Dalam dunia kuliner, warna merah biasa digunakan sebagai logo atau kemasan menarik, sehingga bisa membangkitkan nafsu makan, Femmes. Untuk ngebikinnya nih, campur tepung terigu, garam, dan air yang sudah diberi pewarna merah. Tenang, pewarna makanan ini aman kok dikonsumsi. Sebaiknya sih, tepung yang dipakai ini mengandung protein tinggi, sehingga mie yang dihasilkan ini lebih kenyal dan elastis. Wah, enak deh pokoknya. Sekarang, pipikan adonan mie dengan alat khusus. Lihat nih, alatnya masih tradisional nih, Femmes. Memakai batang kayu yang ditekan secara berulang. Persis, kayak lagi main juga jungkit ya. Lanjut, masukin ke dalam mesin penggiling. Tuh, jadi deh lembaran adonannya. Sebaiknya saat mencetak mie, suhu adonannya ini tidak dibawah 25 derajat Celcius, supaya mie nggak mudah patah. Langsung deh, bentuk adonan menjadi mie. Ada dua ukuran mie yang diproduksi di pabrik ini, yaitu mie kecil dan mie besar. Setelah dicetak, mie harus dikukus supaya teksturnya kenyal. Oh iya, mie berasal dari Tiongkok sejak 4000 tahun silam. Di Indonesia, mie sudah dikenal sejak Kerajaan Majapahit. For your info nih, Femmes. Mie basah tidak tahan disimpan, Femmes. Penyebabnya, tumbuhnya jamur atau kapang dalam suhu yang lembab. Saat musim kering, umumnya mie bisa bertahan selama 36 jam saja. Sedangkan, saat musim hujan, mie malah hanya tahan selama 20 jam. Tapi kalau mie sudah dimasak, wah, mie-nya jadi makin nggak awet, Femmes. Langsung lu des masuk perut. Ha-ha!